Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian Di sore hari ini kita akan mengunjungi Taman Tersno, Jasa Marga Yang ada di Pedukuan Wijimulyo Di Pedukuan Dukuh, Kalurahan Wijimulyo Kapanewon Anggunan Kabupaten Bunga 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 Kita akan melihat tamannya yang sudah jadi Katanya tempatnya indah sekali Cuma sayangnya sekarang masih masa PPKM level 4 Yang dilanjutkan sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021 Tetapi kita kan statusnya tidak berwisata Tetapi ingin mengeksplor, ingin melihat Ingin menyajikan, menampilkan dan mensosialisasikan pada Bapak Ibu sekalian Para Youtuber dan juga netizen Bila nanti PPKM level 4 ini sudah selesai Dan tidak dilanjutkan dan tempat wisata sudah mulai dibuka Bapak Ibu bisa datang ke sana untuk melihat secara langsung Sementara saat ini mungkin cukup kita sajikan dalam bentuk video Dan mungkin juga ditambah dengan foto Bapak Ibu sekalian perjalanan kita sudah sampai di Bangun Cipto Ini sudah akan berbelak ke kiri Melewati pabrik Arang yang ada di Bangun Cipto Dan sebentar lagi mungkin hanya jarak sekitar 2 kilo Kita akan sampai di lokasi Karena tempat itu tidak terlalu jauh dari tempat tinggal kami Nah ini di masa PPKM memang jalannya tidak terlalu padat Meskipun ini sudah lumayan dalam arti Jalan-jalan mulai agak ramai oleh kendaraan Dan jalan ini sebenarnya sudah cukup bagus Jalannya halus dan kalau dilanjutkan kita terus Nanti bisa tembus dengan jalan yang ke arah Muntilan atau juga ke arah Kenteng yang kalau kita belok ke kanan Itu akan ke arah Jogja kemudian ke utara ke arah Magelang Muntilan Kemudian kalau ke arah Barat itu ke arah Kirimulyo Di mana disitu banyak tempat kuliner Seperti kopi Ampirono Kemudian ada juga keblek Pari dan seterusnya Terus Bapak dan Ibu sekalian Kita sudah hampir sampai di Pedukuan Dukuh Di Kaluran Wijimulyo Kapanewonanggulan Kabupaten Pulau Brogok Ini yang ada portalnya Dan hati-hati kita lurus itu yang ke arah Hati-hati Lurus itu dan kita akan sampai ke sana Mungkin melihat-lihat kondisinya Nah di Pedukuan Dukuh Wijimulyo Ini menjadi sentra tanaman kelengkeng Tanaman kelengkeng dan ini tanamannya tampak tumbuh subur Dan di setuap rumah ini ditanami pohon kelengkeng Juga ada kelompok-kelompok juga yang tanami pohon kelengkeng Terus lurus Ini kita terus lurus ke depan Terus belok begitu Sampai di rumah Gigi berapa ini Gigi 2 1 Itu nanti kita akan sampai ke tangan asmoro Nah ini pohon kelengkengnya tampaknya sangat-sangat subur Lurus Terus nanti kita belok ke kanan Itu ada jalan itu Gila ke kanan Nah Bapak-Ibu sekalian Di Pedukuan Dikuh ini Memang menjadi Wilayah binaan PT. Jasa Marga Yang mana PT. Jasa Marga memberikan Bantuan hubungan berupa Pohon kelengkeng Totalnya 2.500 batang Dan ini ditanam Di Pedukuan Dikuh di seluruh wilayah Ini sebentar Agak lambat Keliatannya ini Jalanya Rindik-rindik Ini Pak ya Bapak dan Ibu sekalian Ini Taman Tresno Jasa Marga Yang tempatnya memang Berada di pinggir Kaliprogo Dan kita dengan jelas Bisa melihat Kaliprogo Yang berada di Sebelah bawah ini Jadi taman ini memang Posisinya berada persis Di pinggiran Kaliprogo Dan pembuatan taman ini Tampaknya juga Membutuhkan waktu yang Agak lama Karena dikerjakan oleh Masyarakat sendiri Nah ini Tempatnya seperti ini Ini Ada pondok Yang diperi Warna-warni Kemudian kalau kita Melihat ke Samping Kiri Itu ada beberapa Tamanan yang memang Sudah dipolah Dengan cukup Lumayan Kemudian ada Tempat untuk duduk Dan bersantai Kemudian Di sisi kanan Ini terlihat Ada tanaman yang masih Proses Mau tumbuh Dan ini juga Proses mau tumbuh Karena ini masih Baru Tapi Tampaknya Musim penghujan ini Telah menjadikan Taman Tersno Jaca Marga ini Ada kaminan Tanamannya Bisa tumbuh Nanti kalau Tumbuhnya sudah Cukup besar Akan terlihat Sangat bagus Bapak dan ibu Sekalian Tampaknya ini juga Ada beberapa Lampu Kornamen Lampu Yang Dikuat Sedemikian Rupa Ini cukup Bagus Penataannya Bapak ibu Bisa melihat Kemudian ini Bangunan yang utama Seperti ini Itu ada beberapa taman yang bisa Dilihat Kemudian ada beberapa Tempat duduk Gak sibuk Yang mungkin ini kalau Kedepan itu dibuat Semacam Restoran Atau apa Mungkin tempat ini menjadi Sangat-sangat nyaman Untuk pertemuan Atau mungkin untuk Apa Kegiatan-kegiatan yang lain Saya kira Menjadi tempat yang Cukup bagus Terus sekalian Ini memang sungainya Kelihatan dalam Dan Apa ya Pebingnya juga Cukup curam Tapi kalau di wilayah Bantul Ini Tempatnya Relatif lebih landai Nah Di Kaliprogo ini Tampaknya di Pedukuan Dukuh Kaluran Wijimulyo Ini Kebingnya rata-rata Memang cukup tinggi Walaupun di sebelah Apa Utara sana Sedikit agak landai Dan banyak Pohon Apa Pisang Kemudian ada Tanaman kolonyono Dan sebagainya Yang Bisa Dilihat Banyak tubuh Dengan tubuh Nah ini Bapak ibu sekalian Ini dibangunan utama Ini kelihatannya Mungkin ukurannya Sekitar Apa 6 Kali 10 Mungkin Sekitar itu Dan ini bangunannya Dibuat Dari Seperti Kebyok Yang tampak Indah Dan di belakang Juga baru Proses pembangunan Itu belum selesai Mungkin Di sana Juga Sudah Memeliharakan Tetapi Masih proses Kemudian Kedepan Ini Plasernya Ini diwarna-warni Sehingga tampak Seperti Apa ya Tampak Seperti Permadhani Dengan warna-warni Yang cukup indah Nah Bapak ibu sekalian Ini menjadi tempat Yang cukup nyaman Bermain-main Untuk jagungan Ataupun untuk Ngopi-ngopi Tempatnya Semayang bagus Untuk ngopi-ngopi Dan ini tampaknya juga Di sebelah Disini Kolamnya juga-juga Terlihat Dengan Ornamen Samping Itu Tanpa Apa ya Tebing Yang basah Yang kelihatannya Itu juga Bisa menjadi Sumber air Bisa menjadi Disitu Mungkin itu Ikannya Juga akan Dikelihara Dengan berbagai Jenis Sepertanya Dan Ini Sebelah Depan Seperti ini Ini Disamping Saat kiri Kalau kita masuk Itu ada Bangunan dari Bambu Disitu banyak Terdapat Tempat duduk Dengan kursi-kursi Yang Apa Kursi yang Tradisional Kemudian Di sebelah Sana terlihat Ada Apa Tempat Kamar mandi Dan bise Yang sudah Dibuat Sedemikian rupa Nah Bapak-Ibu Sekalian Ini memang Tempat Tentang Tentang Bapak Kahagia Selama Lama Yang Dibuatkan lagu Khusus Untuk Taman Asmoro Sebagai Bentuk Bantuan Perhatian Atau Apresiasi Kami Selaku Pencipta Lagu Agar Lagu itu Bisa dikenal Oleh Masyarakat Dikenang Oleh Warga Dan juga Dikenang oleh Teman-teman sekalian Baik Youtuber Netizen Dan juga Mungkin Orang-orang yang Tertarik dengan Pariwisata Memang Pariwisata ini Dengan adanya PPKM Masih belum buka Sehingga Tempat ini Mungkin juga Belum bisa Dimanfaatkan Secara optimal Kecuali mungkin Beberapa orang Yang ingin Melihat Kondisinya Kepengen Menyaksikan Tampilan Dari Taman Asmoro Yang mungkin Kedepannya Akan Kembangkan Terus Sehingga Menarik Menjadi Tempat Wisata Yang Indah Meskipun Tempatnya Tidak luas Tetapi Dengan Keindahan Ini Tentu Banyak Orang Yang Kepengen Melihat Selfie Dan seterusnya Di sore hari Ini Juga Banyak Burung-burung Yang Bertebangan Di atas Dan ibu sekalian Ini Di depan Begitu kita Masuk ke pintu masuk Atan Bapak ibu temui Beragam Capil Dan juga Payung Di sisi timur Dan disini Keliatannya Disetting Menjadi Tempat Tato Etalase Atau tempat Dujuk Juga Untuk Bapak ibu Yang Kepengen Apa ya Duduk Duduk Disini Santai Disini Termasuk Juga Powilet Juga Dirancang Meskipun Ini Belum Selesai 100% Tetapi Kedepannya Saya Menjadi Tempat Yang Sangat Menarik Tukuan Tukuh Kalurahan Wijimulyo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Bulamrogo Semoga Informasi Ini Bermanfaat Dan Bapak ibu Saya Kira Mungkin Bisa Melihat Bisa Menyaksikan Dari Video Ini Satu Saat Kalau PPKM Sudah Selesai Silahkan Datang Kesini Bersama Teman-teman Bersama Rumbungan Atau Mungkin Satu Saat Mengadakan Pertemuan Dan Saya Kira Nanti Tempat Ini Juga Akan Dilengkapi Dengan Warung Atau Restoran Atau Akomodasi Yang Lain Yang Menjadikan Para Wisatawan Merasa Nyaman Untuk Datang Duduk Bersantai Dan Mungkin Makan Makan Disini Demikian Yang Bisa Kita Informasikan Terima Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Wabarakatuh